Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku selamat bertemu kembali Pada materi informatika di tahun ajaran 2020-2021 Ini mungkin pertemuan yang pertama Untuk kelas 10 MIPA 1 sampai dengan MIPA 4 Jadi pada hari Senin besok Pada tanggal 27 Juli 2020 Nah materi yang akan disampaikan nanti Yaitu integrasi aplikasi Office Aplikasi perkantoran Jadi integrasi antara Microsoft Word, Excel Dan juga PowerPoint Integrasi antara objek-objek yang ada di antara aplikasi tersebut Dengan harapan apa kalian dapat membuat nanti laporan ya Membuat laporan Tugas ya Yang memerlukan data-data yang saling berintegrasi Tapi sebelumnya Sebelum memulai materi untuk besok Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan Yaitu Berkaitan dengan Discuss Jadi ada Kalian harus register Dengan Discuss Registrasi Karena blognya Blog Informatika Atau TIK Itu Sudah terintegrasi dengan Discuss Nah apa yang dimaksud dengan Discuss Discuss itu adalah Halaman Atau layanan komentar ya Dan itu sudah dipergunakan Oleh berbagai aplikasi web yang ada di seluruh dunia ya CNN menggunakan itu Kemudian aplikasi yang lainnya menggunakan Discuss Untuk halaman komentarnya Nah Discuss ini bisa kita gunakan untuk berdiskusi ya Jadi jika Bapak menayangkan satu topik tertentu Kemudian nanti Bisa kita diskusikan Atau misalkan kalian ingin bertanya Atau bagaimana Itu bisa melalui Discuss ya Jadi jangan melalui WA Melalui Discuss Oke kita lihat disini Misalnya Oh ya disini sudah di share Ke Tiap kelas Di Google Classroom Jadi kita menggunakan Google Classroom Menggunakan blog Menggunakan Discuss Menggunakan Youtube Ya Itu sudah terintegrasi semua Nah sebelum memulai pembelajaran Untuk besok Hari Senin Tanggal 27 2020 Diharapkan semua siswa Sudah Mendaftar pada Discuss Apa itu Discuss? Discuss Seperti tadi Merupakan layanan komentar Yang terintegrasi pada blog Blognya yang mana? Nah ini Blog.saranrata.com Untuk lebih lengkapnya Kita klik Ya Link di bawah ini Link Discuss Ya Nah Untuk semua siswa yang terhubung dengan Classroom Dan Discuss Wajib menampilkan foto dan nama lengkap Jadi tidak boleh Namanya menggunakan nama orang lain Fotonya juga menggunakan foto orang lain Atau menggunakan email yang lain Oke ya Bisa dipahami Nah kita klik Ini Discuss Nah Discuss ini Sampai hari ini Materi Discuss ini Ya Bagaimana cara menginstallnya Dan Cara meregistrasi Ya Di Discuss Ini sudah dibaca Sampai 2.108 kali Sampai detik ini Oke Nah disini Kalian bisa pelajari Ya Sudah bisa digunakan Oleh Berbagai Web aplikasi Terkemuka ya Seperti Facebook Twitter Google Plus Dan lain-lain Itu menggunakan Discuss Terhubung dengan Discuss Ya Di jaring sosialnya Kemudian Nah ini Contohnya Jadi Disini kalian harus login dulu Ya Harus login Harus masuk dulu Login Menggunakan Setelah registrasi tentunya Ya Harus login Baru bisa mengikuti Apa Diskusi Ya Atau Memberikan Komentar Di Blog TIK Ya Nah disini ada menu home Ya Jadi kalian Bisa Klik Untuk mempelajari Materi-materi Yang ada Di Blog Tampilannya seperti ini Kemudian Ada menu Ini materi-materinya Dan sekarang yang terhubung Dengan blog TIK Itu ada 14 yang online Hari ini Detik ini ya Detik ini Ada 14 yang online Oke Kemudian disini Yang paling penting Ada menu Download Ya Ada menu download Kalian bisa download Kalender pendidikan Seperti ini Kalender pendidikan Kemudian bisa download Nama kode guru Kode dan nama guru Ya Itu bisa terdownload Lewat HP saja Lebih Lebih enak Bisa menggunakan laptop Atau Komputer Ya Kemudian disini ada Jadwal KBM Daring Nah ini Jadwal KBM Daring Oke Kemudian Untuk semester pertama Nah ini ada Program satu semester Ya Ada KIKD Mappel Informatika Bisa dilihat Kemudian disini ada Program satu semester Nah ini KIKD Kompetensi Inti Dan Kompetensi Dasar Informatika Untuk kelas 10 Ya Nah disini ada KD Program Apa KIKD Program satu semester Ya Disini ada Kompetensi Dasarnya Kompetensi Dasarnya Apa Gitu ya Nah Ini Program satu semester Ini adalah Untuk kondisi yang Masih normal Ya Untuk KBM Daring Seperti yang Tadi disampaikan Ada jadwal KBM Daring Kita Jamnya itu Tidak 6 jam Ya Nah Nah Seperti Dasar Untuk Teknologi Informasi Dan Komunikasi Yaitu Mengenal Lebih Dalam Integrasi Antara Aplikasi Office Mengolah Kata Angka Dan Presentasi Jadi nanti Diharapkan Kalian Dapat Membuat Laporan Yang membutuhkan Integrasi Objek Seperti Grafik Data Data Itu semuanya Terintegrasi Ya Oke Nah Ini program Satu semester Kalian bisa Bisa dapatkan Di Menu Download Ya Nanti ini ada Beberapa yang harus Bapak update Ya Belum semua Bapak update Jadi kalian Download Satu-satu Yang sudah Terupdate Misalnya Yang sudah Ada tahun 2020 Tahun Ajaran 2020 2021 Itu bisa Di update Oke Nah Kemudian Blog TIK Itu juga Real time Ya Jadi Siswa yang aktif Yang mengakses Terhadap blog Itu bisa Terpantau Maksudnya Begini Terpantau Bagaimana Maksudnya Begini Jika siswa Ada 36 Siswa Dan Bapak Minta Membuka Materi Tertentu Maka Disini Akan Tampil Ya Angkalan Tampil Berapa Orang Yang mengakses Materi Yang diminta Misalkan Disini Daftar Diskas Kemarin Bapak Minta Silahkan Daftar Diskas Dulu Nah Disini Kelihatan Yang membuka Halaman Materi Daftar Diskas Itu ada 9 orang Yang root Itu yang Halaman Utama Itu ada 1 orang Kemudian Pemprograman Web Ada 1 orang File download Ada 1 orang Jadi Jika kalian Kalau Bapak Minta Membuka Daftar Diskas Nah Jadi Berapa Orang Itu akan Kelihatan Yang membuka Halaman Itu Jadi Kalau Kalian Membuka Halaman Yang lain Bisa Ketauan Ini Real time Jadi Setiap Halaman Itu akan Terpantau Siapa Saja Yang Membuka Blog Oke Kemudian Jadi Tolong Diperhatikan Kalau Misalkan Pada saat Proses Belajar Mengajar Kalau Bapak Minta Buka Halaman Ini Kalian Harus Membuka Halaman Itu Jangan Sampai Ada Yang Tidak Atau Membuka Halaman Yang Lain Nanti Bapak Bapak Bisa Ketauan Dari Sini Kemudian Disini Juga Ada Grafiknya Jadi Kebanyakan Dari Pengguna Atau Yang Berkunjung Ke blog Itu Menggunakan Smartphone Atau mobile Kemudian Disini Menggunakan Desktop Itu 33,6% Mobile Itu 66,2% Dan Tablet 0,2% Dan Tidak Hanya Dari Negara Kita Ternyata Dari Indonesia Ini Banyak Juga Dari Negara Negara Yang Lain Yang Membuka Blog TIK Atau Informatika Kita Ini Misalkan Kita Lihat Historinya Dari 90 Hari Terakhir Pertama Kalau Indonesia Itu Banyak Sekitar 3.582 Yang TIK Dari Tanggal 27 April Sampai Dengan 25 Juli 2020 Kemudian Dari Cina Juga Ada 5 Kemudian Dari Mana Lagi Dari Sini Ini Yang Tertanda Warna Biru Ini Pengunjung Yang Pernah Berkunjung Kepada Blog TIK Dari Irak Juga Ada Kemudian Dari Turki Juga Ada Dan Dari Romania Juga Dua Ada Dari Ukraina Ada 4 Dari Argentina Juga Ada 1 Kemudian Dari Venezuela Ada 1 Dari Amerika Ada 5 Jadi Bisa Terlihat Pengunjungnya Dari Berbagai Negara Nah Disini Juga Terlihat Halaman Mana Saja Yang User Sering Kunjungi Atau Yang Sering Dibuka Misalnya Pengantar Aplikasi Perkantoran Office Ini 1138 Kali Dibuka Download 424 Kali Kemudian Pengertian Prinsip Dasar Animasi 322 Kali Kemudian Route Halaman Utamanya 213 Kali Dan Selanjutnya Jadi Setiap Halaman Terkam Jejaknya Oke Nah Ini Apa Aktifitas Yang ada Di Blok Tika Dan Ini Bisa Digunakan Sebagai Bahan Laporan Nanti Kegiatan Pembelajaran Siswa Oke Sebelum Besok Dimulai Pembelajaran Bapak rasa Cukupkan dulu Sekian Kalau ada Pertanyaan Silahkan Kilihkan Di Blog Melalui Halaman Komentar Yaitu Discuss Baik Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh